Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel ini Saya ucapkan terima kasih untuk anda yang sudah subscribe channel ini Semoga anda semua senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, keberuntungan Dan diwujudkan segala apa yang menjadi keinginan anda oleh Allah SWT Amin Allahumma Amin Pada video kali ini kami akan mengulas tentang arti linta masuk ke dalam rumah menurut perimbun Jawa Simak video ini hingga akhir agar anda paham betul mengenai apa yang telah kami sajikan pada kesempatan kali ini Linta termasuk hewan dalam keluarga cacing beruas atau anelida Linta memiliki alat penghisap darah di bagian ujung ekor dan ujung kepala Gigitan linta tidak berbahaya akan tetapi alangkah baiknya untuk segera melepas linta yang menempel di bagian tubuh Hal ini bertujuan agar bisa menghentikan keluarnya darah dan menghindari infeksi dari serangan linta Namun bagaimana kearti linta masuk ke rumah menurut perimbun Jawa? Ketika hewan linta masuk ke rumah bisa saja pertanda buruk Karena menurut perimbun Jawa Ciri rumah yang terkena Santet salah satunya Hewan lintah yang secara tiba-tiba ada di dalam rumah Anggapan ini muncul karena suatu pemahaman bahwa Santet bisa berbentuk hewan, benda atau kondisi mistik lainnya Santet dipercaya dapat menyengsarakan pihak yang dituju Seperti salah satu keluarga menderita sakit hingga meninggal Keluarga mengalami kebangkrutan dan keadaan rumah yang tidak lazim Untuk mendeteksi peristiwa yang tidak diinginkan Alangkah baiknya melakukan ritual keagamaan seperti berdoa Mengaji bersama dan rajin melaksanakan ibadah Apa saja yang Anda alami setelah hal ini terjadi dan setuju tidaknya mengenai hal ini? Silakan tulis di kolom komentar Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!